Intro Mengusung tema gerakan bersatu untuk ketahanan pangan Panglima Kodam Tiga Siliwangi Mayor Jendral TNI Kunto Arief Libowo Wakil Menteri Pertanian Harpikus Nulkolbi Dan Rem 064 Maulana Yusuf Brigjenten Iyunianto Menghadiri acara panen raya jagung yang berlokasi di Kampung Munding Jalu Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug, Kabupaten Serang Pangdam beserta para rombongan dan beberapa unsur terkait lainnya Melaksanakan kegiatan penanaman benih jagung dengan menggunakan alat rotari Pada kesempatan itu juga Pangdam mengatakan bahwa penanaman ini serentak di jajaran Kodam Tiga Siliwangi Hampir luas tanah 100 hektare Dan masih ada lahan lainnya siap tanam namun kita perlu perbaiki struktur tanahnya Pada rangkaiannya, Wamentan menyematkan pin penghargaan kepada Pangdam Tiga Siliwangi Kemudian Pangdam juga menyematkan wing kepada Wamentan Dilanjutkan penyematan pin penjaga pangan oleh Wamentan Kepada PJ Gubernur Banten Dan Rem 064 Maulana Yusuf Dan Dim 0602 Serang Kapol Resta Serang Wali Kota Serang Ketua PWNU Banten Dan Ketua Umum MAJ Seusai mengikuti rangkaian panen raya jagung Pangdam bersama Wamentan dan PJ Gubernur Banten Menuju Dodiklat Purindam Tiga Siliwangi Untuk melaksanakan video konferensi bersama Korem dan Kodim Seluruh jajaran Kodam Tiga Siliwangi Serta unsur yang berkaitan dengan ketahanan pangan nasional Kegiatan dilanjutkan dengan penanaman jagung Di kebun Dodiklat Pur Seluas 12 hektare Yang diawali dengan penanaman bibit jagung Oleh Pangdam Tiga Siliwangi Wamentan dan PJ Gubernur Banten Yang berlokasi di Cipahit Desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Akhir kegiatan di Dodiklat Purindam Tiga Siliwangi Pangdam dan Wamentan Menyerahkan 100 paket sembako Yang diberikan secara simbolis Kepada 10 orang warga kelompok tani Esa hilang Dua terbilang Siliwangi